Sungai adalah area perairan yang sangat banyak manfaatnya untuk berbagai macam kebutuhan Seperti berenang, mencuci, dan berburu bahan makanan yang ada di sungai Contohnya adalah sayuran liar, udang, belut, dan ikan Tapi, kalian harus hati-hati karena di beberapa sungai terdapat ikan monster yang cukup menyeramkan Dan ada yang memiliki cerita-cerita seram dari masyarakat Seperti cerita ikan pemakan daging manusia, dan lain-lain Ceritanya belum tentu benar, tapi itu sangat menarik Menurut beberapa orang, ikan-ikan tersebut menyeramkan Tapi menurutku pribadi, ikan-ikan tersebut keren Oke lah, ini dia beberapa monster-monster sungai yang pernah ada 1. Goliath Tigerfish Goliath Tigerfish atau Hidrosinus goliath Adalah ikan predator ganas terbesar di jenisnya Ikan ini pantas disebut sebagai monster sungai Menurut cerita masyarakat, ikan itu pernah menggigit manusia Dan pernah terlihat memangsa buaya kecil Ikan monster ini hidup di danau Tangayika, Sungai Kongo, Danau Upemba, dan Sungai Ulauba di Afrika Ukuran tubuhnya yang sangat besar bisa mencapai 1,5 meter dengan berat 70 kilogram Ikan ini lebih cepat dan kuat dari ikan-ikan lain yang hidup di Afrika Tigerfish memiliki 32 gigi yang berjarak dan tersusun rapi di tepi rahangnya Gigi-gigi tersebut saling mengunci antara gigi atas dan bawah Kawanan Tigerfish bisa menangkap mangsa dengan berbagai macam ukuran Mau kecil ataupun besar Biasanya, ikan Tigerfish dewasa berkelompok sebanyak 4-5 ekor ikan untuk berwuru Ini adalah keadaan yang berbahaya Sebab 1 ekor Tigerfish saja bisa memangsa hewan yang sama besarnya dengan tubuhnya Mereka juga memangsa buaya berukuran kecil Dengan penglihatan yang tajam dan bisa merasakan getaran frekuensi rendah Dari musuhnya, Goliathfish ini bisa menaklukkan musuh-musuhnya 2. Pajara Pampirepis Pajara Pampirepis atau Hydraulicus scomberoides Adalah ikan predator sungai bertubuh besar dengan taring-taring besar seperti pampir Yang sangat mengintimidasi dan menakutkan Ikan predator ini ditemukan di cekungan sungai Amazon di Amerika Selatan yang beriklim tropis Ikan ini dikenal dengan banyak nama Ikan ini dikenal dengan nama lokal Ikan payara Di alam bebas, ikan ini bisa tumbuh dengan panjang mencapai 1 meter Dan bobot 4,5-10 kilogram Pernah tercatat yang paling berat sekitar 20 kilogram Seperti tampangnya yang seram Ikan ini juga dikenal sebagai ikan agresif dan temperamental Di kalangan ikan air tawar Amazon Mereka juga dikenal sebagai pemburu yang kejam Betapa agresifnya ikan pampir, ikan piranha saja dimangsa Giginya yang sangat tajam Mampu mencabik dan meremukan kepala ikan piranha Dengan kata lain, ikan pampir ini adalah predator tingkat tinggi Yang bisa membunuh ikan piranha Punya gigi super tajam Ukuran gigi taring super tajam ikan ini mencapai 10-15 cm Taring itu menghiasi bagian rahang atas dan rahang bawahnya Kabar baiknya adalah ikan ini tidak menyerang manusia Walaupun terkenal agresif Tiga, Bagarius Yareli Bagarius Yareli adalah ikan jenis catfish Dia memiliki nama lain Giant Devil Catfish Pinoch, Pluck Hay, Shand Shark Ikan ini bisa ditemukan di Asia Selatan dan Asia Tenggara Tersebar di Sungai Gangga dan Kali di India Sungai Bahara ya Thailand Sungai Mekong Sungai Merah Vietnam Malaysia sampai Indonesia juga Dari semua keluarga ikan Bagarius Ikan Bagarius memang paling banyak ditemukan di Indonesia Penduduk setempat di Pulau Jawa Menyebut ikan ini sebagai ikan kelaling Ikan ini tidak begitu disukai karena dagingnya yang cepat busuk Sehingga bisa menimbulkan penyakit Bagarius Yareli berukuran tubuh paling jumbo Dapat mencapai panjang 2 meter Ikan lele ini juga pernah dilaporkan Ditemukan di Sungai Kapuas dan Sungai Musi Di Jawa Barat dan Bali Sayangnya, kondisi air di Indonesia Khususnya Jawa dan Bali Sangat menurun Dan mengakibatkan ikan ini terancam punah Atau bahkan mungkin sudah punah saat ini Makanan Bagarius Yareli adalah serangga air tawar Ikan kecil-kecil Udang dan lain-lain Konon ada suatu mitos di negara India Di Sungai Kali Ikan ini bisa tumbuh besar karena makan jasad manusia Karena Sungai Kali adalah tempat ritual pembakaran mayat orang Hindu Mereka, penduduk lokal Mengatakan ikan ini ketagihan daging manusia Seorang anak remaja dari Nepal dikabarkan menghilang ketika sedang bermain di Sungai Kali Tiga bulan selanjutnya Ada lagi pemuda yang hanyut ke sungai Dan ada seorang saksi mata yang melihat sosok serang bertubuh panjang Menyeretnya ke dalam air Oke, itulah informasi tentang monster-monster sungai yang cukup menyeramkan dan menarik Terima kasih sudah menonton Dadah